Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jombi mulai mempersiapkan logistik PSU di Kabupaten Batanghari, biaknya masih berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia terkait pegadaan logistik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jombi telah mengagendakan jadwal pemungutan suara urlang atau PSU di dua TPS di Kabupaten Batanghari pada 29 Juni 2024 mendata. KPU Provinsi Jombi mulai persiapkan logistik PSU termasuk surat suara. KPU Provinsi Jombi juga telah berkoordinasi bersama KPU Republik Indonesia terkait pengadaan surat suara. Pasalnya masih ada kekurangan surat suara untuk PSU mendata. Komisioner KPU Provinsi Jombi, Su Parmen, mengatakan pelaksanaan PSU sendiri diserahkan ke KPU setempat. Pelaksanaannya juga masih sabar dengan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari lalu. Teman-teman, PSU ini bersama keputusan MK, keputusan nomor 73 ya. Jadi MK memutuskan ada dua TPS ya. Mas PSU yaitu di TPS 2, TPS Pembang Seri, dan TPS 4, TPS Pembang Seri, Kecamatan Maru Sebaulu, Kabupaten Batanghari, khusus untuk DPRD Provinsi Jambi, tapi Jambi 2. Jadi sudah kita lakukan langkah-langkah persiapan, kita sudah rakor kemarin dengan stakeholder, rakor dengan partai politik. Kemudian pengadaan logistik, kita kan masih ada sesuai surat suara, pemungutan suara ulang yang memang disediakan seribu lembar. Dan baru terpakai di dua TPS di TPS kemarin. Tapi memang ada kekurangan dan kita akan cetak ulang. Kita sedang bergondensi dengan Biro Logistik KPU RI untuk pengadaannya. Untuk yang lain-lainnya, KPPS sudah dibentuk. Di Provinsi Jambi, hanya ada dua TPS yang akan melakukan PSU yang ada di Kabupaten Batanghari. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan hasil pemilu khusus legislatif. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.